Hai kali ini papa sendiri yang review kakak mau main gangsing karena yang mau di review ini kakak ngadoyan nah ini papa mau review namanya sambal hitam menangis sama iya sambal hitam nangis ini kita belinya waktu kita ke Malaysia jadi waktu kita ke Malaysia ke Johor atau Malaka mah malaka jadi waktu kita ke Malaka ke Taming Sari ya itu memang ngelihat ini sambal hitam menangis terus mama ingat sama papa karena papa suka dengan sambal Oke jadi ini harganya itu 16 ringgit 16 ringgit itu sekitar 16 kali 3 36 kali 3 18 30 48 48 ribu harganya 48 ribu Oke bahan-bahannya ada ikan ini sambal ikan ikan bilis cili bawang merah minyak sawit blimbing bulu Oh pakai blimbing bulu bak garam dan gula wuhuy eh mpapa paling suka sambal Oke kita lihat apakah ini bener sambalnya hitam dan bikin menangis kita buka ya fokus Hai mana nih nggak fokus nih nah ini dia Oke ya hai hai eh baunya gurih Bawikan teri nih warnanya bener hitam eh enggak cahitam peti sih tapi Ini bawainya enak banget Kayak bau sambel terinya Di Wartek-Wartek, Jakarta Oke, ini sambelnya Teksturnya kayak tanah liat Coklat, coklatnya kayak coklat Oke, ini sambelnya Kita coba ya Sambel seharga Rp. 16 Dia asem Ada ikan-ikannya Ini ikan bilisnya kali ya Tapi Pedas ya Tapi kalau dibilang menangis, enggak sih Ini Mungkin enggak cocok sambil hitam menangis Mungkin sambil hitam aja kayaknya Wah, lama-lama rasanya ada pedas-pedasnya Ini kalau banyak Eh, aku coba sedikit Banyak kali itu dia pedas Oh iya Jadi pedasnya itu enggak langsung awalnya nyos Dia itu bikin anget di badan Pake lada kali, Ma, ya? Iya Asem dia, teksturnya asem banget Eh, teksturnya asem Teksturnya kasar karena ada ikannya Terus Rasanya lebih kenceng Asemnya daripada pedasnya Tapi setelah ditelen Baru pedasnya menjalar Jadi pedasnya itu enggak di lidah Tapi ditenggolokan Sama di hati Iya, pedas lah Kalau dicewekin sama Mama Pedasnya sampai ke hati Nah, untuk itu Aku udah nyiapin Sampai enggak begitu pedas di awalnya Aku udah nyiapin Kalau dicoba sama Ini dimsum Dimsum buatan Mama Coba kita makan pake dimsum Cocok enggak? Ini sambalnya Dibakan pake dimsum Aku punya bawan Bawan Ma, kok bawannya udah gigit-gigit ya? Begini tadi ya Pak Kakak Kayaknya bekas gigit tadi ya Pak Kakak Mbak Wan Ini bawan kapan, Ma? Bawan kemarin ya? Bawannya kemarin Pagi kan? Pagi Enggak deh Pagi kan kita sarapan di luar Ini bawan kemarin Kayaknya Dua hari Atau berulang yang lalu deh Coba ya? Coba ya Gak tau mungkin Kalau digit-gigit Nah bawannya udah licin Ini bawannya kemarin-kemarin Apaan tuh? Sudah Nah Habis itu ada Wing Chicken wing Sama bawan gak cocok Sama dimsum cocok Coba main chicken wing Nih Nambelnya ke gede Banyak Dia anget ya Terakhir-terakhir Nambel hitam nangis Bapak Aku gak bisa Bapak Ini kodok Pak Bapak gak bisa Ini kodok Burih doang Kodok Gak boleh dimakan Kecuali kita terpaksa Buat obat Nantep Nah Terakhir kita coba sama Bapak Aku apa yang ini gak? Itu punya Bapak Jangan Itu buat nonton film nanti Bapak Punya film baru Kita coba sama Nasi putih Yes Yuk buka Iya deh Ya Udah Udah Rasanya nyebar Ngerasinya Cuma karena Kodosnya itu gak Berasa di awal Jadi rasanya itu asamnya aja Mungkin nih Jangan sambil Menangis ya Ini asam hitam menangis Nanti dong Tadi punya apa-apa Tadi gak boleh Jadi menurutku Buat Buat Sambal hitam menangis Dari Malaysia Ini buat Aku bagi Kita belum termasuk sambal Mungkin cuman bumbu kali ya Mungkin next time Jangan terlalu berada Jangan terlalu berada pedasnya Bikin gobyos Bikin gobyos Ini belum gobyos banget Oke Kalau dari kita coba tadi Dari Apa Ayam Bawan Nasi Paling enak Emang pake nasi Jadi nasinya tuh berasa Asam Asamnya anget-anget Oke Itu dulu Sambal hitam menangis Enggak sambal-sambal banget Dadah Ini bawan kemarin Iya iya kenapa di bawan Jadi Nggak iya Kamu harus ngasih tau Itu bawan kemarin Ya jangan Iya kenapa dimakan Ya aku nggak tau Kan ada bawang disitu Mati dok Sampai jumpa Sampai jumpa